Intro Surat berisi pesan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Gidoyono atau SBE atas rencana pelaksanaan kampanye Prabowo Sandi di GBK pada hari minggu kemarin kini ramai diperbincangkan. Pasalnya SBE yang merupakan bagian dari BPN Prabowo Sandi justru mengkritik secara tajam warna politik identitas yang kental dalam kampanye ini yang dinilainya tak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Menurut SBE penyelenggaraan kampanye nasional selayaknya selalu mencerminkan inklusiveness dengan sasanti Indonesia untuk semua. Juga mencerminkan kebinekan atau kemajukan. Juga mencerminkan persatuan United in Diversity. Serta mencegah demonstrasi apalagi show of force identitas baik berbasiskan agama, etnis, serta kedaerahan. Maupun yang bernuansai ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrim. Nah pemirkan lantas bagaimanakah pihak BPN menyikapi pesan dari SBE ini? Benarkah kampanye Akbar Prabowo Sandi yang dilaksanakan di GBK minggu kemarin terlalu syarat dengan politik identitas yang cenderung eksklusif hingga dikhawatirkan berpotensi memicu perpecahan. Untuk memperbincangkannya, kini bersama saya Valerina Daniel telah hadir di studio jadubicara BPN Prabowo Sandi, Habibur Rahman dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Serta juga turut bergabung melalui sambungan telepon wassekjen Partai Demokrat Didi Irawadi. Saya Sapanlu di studio, selamat sore Pak Habib. Selamat sore Jakarta Timur. Selamat sore Jakarta Timur. Ini semuanya Pak, ini gak cuma di Jakarta Timur, seluruh Indonesia. Kita inklusif semuanya. Karena Nobar, teman-teman di Jakarta Timur Nobar. Oke, baik. Selamat sore Mas Gun Gun, terima kasih sudah bersama kami. Ini Indonesia ya? Gak ada yang diapil tertentu. Oke, saya juga Sapa Pak Didi, terima kasih sudah bersama kami di sambungan telepon. Selamat sore Indonesia, selamat sore diapil Jabar 10. Oke, baik. Ini karena masa kampanye jadi boleh lah. Tapi saya langsung aja ke Pak Habib dulu ya. Karena ini soalnya kan jadi mengemukah sekarang ya surat dari Pak SBI ini. Nah, ada kewakilan kalau ini kampanye minggu kemarin dinilai tidak lazim. Kemudian juga tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Seperti itu yang tertera di suratnya Pak SBI. Apa tanggapan Anda? Pertama, kita perlu luruskan. Saya juga sudah baca di media apa yang ditulis Pak SBI ke tiga pimpinan tersebut. Kami memandang itu sebuah sikap kenegarawanan ya. Beliau sebagai orang tua kami di BPN juga ya. Sebagai tokoh, salah satu tokoh sentral yang memberikan masukan yang berharga. Saya nggak tahu format awal yang diterima Pak SBI seperti apa sehingga menulis soal tersebut. Tapi at the end, ketika saya hadir di acara tersebut, luar biasa. Pasti Pak SBI sangat satisfied, sangat puas melihat kampanye tersebut. Saya saja merinding, melihat bendera merah putih raksasa berkibar. Kemudian mendengar Ustadz Bahtia Nasir memandu ikrar setiaan pada NKRI, setiaan pada kebenekaan. Jadi bisa dibilang kemarin itu sudah mengandung saran dari PSB ya. Yang paling mengetarkan ketika tokoh-tokoh berbagai agama memimpin, masing-masing memimpin doa di acara tersebut. Itu sebelum kemudian lagu Indonesia Raya. Ada tokoh Katolik, tokoh Kristen, Hindu, Buddha, agama-agama yang ada di Indonesia. Semuanya hadir ya kan di tempat tersebut berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jadi menurut saya Pak SBI pasti puas sekali melihat apa namanya acara tersebut hari itu. Jadi itu sudah menjalankan apa yang disarankan? Saya ya kalau dikatakan bahwa kita harus inklusif, tentu itu sangat inklusif ya kemarin ya. Kita, saya sendiri berdiri di antara ada Abung Natalius Pigai ya. Rekan kita kebetulan agamanya Katoliknya. Dia sahabat saya sejak zaman kuliah. Kemudian juga ada Pak Seng Weijan, ada Pak Lil Sungkarisna ya. Dan banyak sekali rekan-rekan kita berbagai etnik, berbagai agama berbaur di situ. Oke, baik. Jadi saya akan tanya ke Pak Didi. Pak Didi, dari apa yang terjadi hari minggu kemarin menurut Anda itu sudah bisa memberikan saran dari Pak SBI soal inklusiveness, kemudian soal menggambarkan United in Diversity dalam sebuah kampanye politik? Saya kira apa yang disampaikan sahabat saya, Bung Habibu Rahman, saya kira itu benar adanya ya. Jadi kemarin itu benar-benar kampanye yang menunjukkan nasionalisme Indonesia ya, NKRI. Jadi kekawadaran-kekawadaran yang tadinya mungkin bisa saja terjadi, tidak terjadi begitu ya. Jadi apa yang disampaikan Bapak SBI itu kan sebagai presiden dua periode, 10 tahun, sebenarnya mengingatkan kita semua ya, kalau kita baca isinya, mengingatkan kita semua untuk bagaimana menjaga bangsa ini, jangan sampai 6 meter pecah hanya karena pemilu, lalu bangsa ini harus pecah belah. Itu yang diingatkan sebagai seorang pemimpin negarawan, sebagai berapa bangsa ya. Beliau tidak ingin, apalagi sekarang ada yang membentur-benturkan. Saya kira ini bukan 02 maupun 01, seolah-olah antara Pancasila melawan Khilafah, ini kan sangat-sangat provokasi yang sangat berbahaya. Bayangkan itu ya, kejadian di Syria, di Yaman, bagaimana hancurnya negara karena perbedaan, karena ideologi-ideologi yang macam-macam gitu, yang kaum ekstremis mendominasi, kita tidak ingin demikian. Mengingatkan itu saya kira hal-hal yang baik, dan kemarin semua melihat bahwa apa yang terjadi di Lora, Bung Karno ini, menunjukkan bahwa semuanya berjalan dengan baik ya, persatuan dan kesatuan. Dan itulah yang diharapkan ke depan dalam sisa 8 hari ini, karena saya sendiri masih melihat ya, ini oknum-oknum saya pikir ya, ada oknum yang ingin membuat pemilu ini demikian, apa namanya, dramatis dan desiat, bahkan yang mana orang-orang ini orang-orang yang tidak negarawan, yang berbahaya kalau ini bisa rusuh. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa sampai ada surat dari Pak SB kepada BPN, apakah memang sebelumnya dirancang tidak seperti kemarin, tidak inklusif? Sebenarnya bukan, bukan surat sebenarnya, kan namanya menghimbau ya, menghimbau, mungkin awalnya mendapatkan rundown yang pertama, lalu ada juga apa, ya, saya pikir sebagian negarawan mengingatkan nggak ada yang salah saya kira ya, dan Bapak itu biasa kok itu dengan Pak Prabowo sama ini, hubungan sangat baik ya, tentu lalu meminta mengingatkan melalui orang-orang kepercayaan beliau kan sangat nelong ya, beliau sedang di Singapura, mendampingi Ibu Ani, lalu mengutus tiga orang yang menjadi kepercayaan beliau ya, untuk, ya, saya pikir ini bagus saya kira ya, dan yang diingatkan saya kira semua pihak ya, coba kalau dibaca baik-baik itu mengingatkan seluruhnya anak bangsa negeri ini ya, karena inilah pemilu yang saya kira kita nggak bisa menutup mata, ini pemilu yang paling keras ya sepanjang setelah reformasi demikian, apa namanya, mungkin karena faktor media sosial dan sebagainya ya, ini sangat-sangat keras ya, saya kira ya, mengingatkan adalah hal yang baik, dan ternyata BPN kan membuktikan bahwa, apa namanya, Prabowo Sandi itu sangat nasionalis dan mengayomi, semuanya ya kalau lihat kemarin. Baik, saya kemas gun-gun dulu, ini kalau dari Anda lihat kemarin sebagai seorang pengamat, itu sudah bisa dikatakan tampilan yang sesuai dengan konsep inklusiveness yang disarankan SBY, atau mungkin bisa dikatakan ini sebenarnya masih ada, sisa-sisa, karena kan memang ada juga yang mengkritisi gitu ya, bahwa ini masih tetap ada unsur yang tidak sesuai, tidak inklusif, menurut Anda sendiri bagaimana? Pertama, kita harus mensyukuri bahwa kampanye kemarin itu berjalan damai, itu dulu main poinnya, bahwa proses kampanye itu kan memang harus berjalan menjadi edukasi kepada hal layak luas, sehingga kedamaian untuk kemudian menjaga stabilitas dan daya tahan demokrasi menjadi penting, apalagi ini kampanye terbuka yang rawan konflik horizontal. Saya ingin bicara dua hal soal surat SBY untuk dihubungkan dengan pertanyaan tadi, satu, konten, dua konteks. Konten pesannya menurut saya bagus, karena mengingatkan sebagai sebuah pesan yang kemudian ditunjukkan ke internal, tentu mekanismenya seharusnya itu kan menjadi mekanisme yang internal, dan pesan itu menurut saya basisnya adalah pesan yang menurut saya penting, dan saya pikir semua hal layak, semua komponen warga bangsa ini setuju, soal menjaga inklusifnya Republik ini, menghargai keberbedaan dan macam-macam. Tetapi konteksnya, ini yang menjadi menarik. Konteks yang saya maksud adalah ini kan surat internal. Pertama, kenapa terblow up ke luar eksternal. Karena ini kan sebenarnya korespondensi antara PSB dan tiga petinggi atau tiga elit di internal demokrat. Kemudian yang kedua, substansi pesan yang kemudian tadi bagus itu, menjadi sedikit mendistorsi gitu ya, mendistorsi proses di hari H kampanye pasangan Prabowo Sandi. Kenapa? Karena ada kata-kata misalnya tidak lazim ya kan, bla 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 dan rendaun sudah membaca rendaun yang mengkhawatirkan. Intinya mengkhawatirkan. Artinya, Artinya berarti memang dari sebelum keluar surat itu ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Dan itu sebenarnya Pak SBY sebagai salah satu petinggi partai. Ingat, Pak SBY adalah petinggi partai demokrat. Dan punya otoritas yang sangat kuat di internal demokrat. Sebenarnya itu bisa menyampaikan langsung ke Pak Prabowo atau ke koordinator tim, istilahnya BPN ya. Tetapi menurut saya, apapun yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak SBY, menurut saya itu hak pribadi beliau. Hanya kemudian yang menjadi menarik adalah konteksnya apa. Ketika misalnya ada kegundahan, kerisauan, itu kan sebenarnya mekanisme itu bisa dilakukan di backstage, di panggung belakang. Kalau kemudian itu dimasukkan ke wilayah panggung depan, prone stage, berarti ada meaning, ada makna yang kemudian mau dikonstruksi juga di situ. Misalnya soal pesan ini bukan hanya semata-mata internal, tetapi juga pesan ke halayak luas. Mengapa menurut Anda ini terjadi? Menurut saya posisi pesan Pak SBY itu sekaligus menjadi konstruksi realitas Pak SBY. Maksud saya... Mau menjaga apa dia di sini? Ya, bagaimanapun kan isu politik di tengah titik kulminasi yang seperti sekarang, itu kehadiran sosok termasuk pesan itu menjadi penting. Maksud saya, di sinilah posisi Pak SBY ingin menghadirkan narasi menurut saya ya. Jadi narasi yang kemudian dimunculkan di momen yang tentu semua media akan memperhatikannya, termasuk dialog kita sore hari ini. Oke, saya tanya ke Pak Didi dulu. Pak Didi, benarkah seperti itu sebenarnya ini ada misi lain dari surat ini, selain hanya untuk memberikan saran kepada BPN? Pengamat itu ya boleh saja berpendapat demikian ya, saya hargai ya. Boleh saja menginterpretasikan demikian. Tetapi kalau kita lihat tujuan dari ini kan sangat baik sekali ya. Bagaimana, apakah kita nggak merasakan saat ini? Betapa ini, saya kira pemilu yang paling, kalau saya pengalaman ya, saya ini ketiga ikut dilek di Dapil saya saja, di daerah sekitar Dapil saya betapa kerasnya situasi yang sewaktu-waktu, kalau kita tidak ada yang bergiwa negarawan bisa menahan diri, ini kan berbahaya ya. Ini karena oknum-oknum tertentu ya, bukan karena 0-1-0-2, saya nggak mengatakan demikian. Tapi karena terlalu bersemangatnya, ada pihak-pihak yang membawa narasi-narasi yang berbahaya di dalam menuju Pilpres dan Pilek 2019 ini. Lalu muncul seorang sosok SBE yang berani mengingatkan kita semua. Saya kira nggak ada yang salah. Justru ini ada orang yang berani mengingatkan begini, kan bagus mengingatkan kita semua ini tinggal 8 hari ya. Bayangkan tinggal 8 hari. Kita nggak ingin negara ini terbelah, negara ini pecah. Indonesia yang ingin kita bangun dengan baik ya, yang setengah mati. Sejak founding father kita hampir 74 tahun yang lalu, jangan gara-gara pemilu yang sehari ini jadi rusak ya. Kita nggak mau pemilu yang hanya satu hari, persaudaraan selama-lamanya rusak, pasti nggak mau. Dan itu saya kira sikap yang ditujukan oleh BPN ya. Demikian, saya kira dari kubu 01 pun sama punya pandangan. Tetapi kemarin kan tidak ada yang berani secara jelas-jelas mengingatkan itu ya. Masalah mekanismenya bagaimana? Itu kan yang ditunjuk orang-orang kepercayaan Pak SBE yang sudah berkomunikasi dengan Bia Pak Prabowo dan Sandi. Saya pikir kita melihatnya kepentingan besar ke depan. Baik, tapi ternyata ini tadi juga dikatakan menimbulkan distorsi. Nah kita akan bahas mengenai distorsi dari BPN kampanye Prabowo Sandi. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda, pemirsa.